Linsuan menatap pihak lain dan menyipitkan matanya. Apakah kamu siap untuk keluar? Kau seharusnya menjadi leluhur tua klan Suyun, kan? Kau tidak akan bisa menghentikanku. Linsuan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia menggunakan rinegannya untuk memeriksa aura pihak lain. Meskipun dia adalah seorang kaisar semu. Dia hanyalah raja lima mahkota, hampir sama dengan kaisar semu kekacauan. Dia pasti bisa mengalahkan orang seperti itu, jadi mustahil bagi pihak lain untuk menghentikannya. Mendengar ini, pupil mata kaisar kuasi Tian Sui mengecil. Sungguh anak yang sombong. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, apa yang terjadi? Tetua kedelapan, yang berada di bawah, segera melaporkan masalah itu. Linsuan berkata dengan dingin, apakah kamu tahu mengapa aku menyerang? Bukannya aku sombong, tapi klan Suyunmu. Kamu sudah bertindak terlalu jauh. Anda mengingkari janji Anda setelah menyetujui persyaratannya. Omong kosong, kami tidak mengingkari janji kami. Kami baru saja akan membicarakannya denganmu. Kau menyerang lebih dulu. Kau tidak menganggap kami serius kali ini. Tetua kedelapan berteriak dengan marah. Yang lainnya juga dipenuhi dengan niat membunuh. Linsuan mencibir setelah mendengar ini. Kenapa, kamu masih berpura-pura tidak bersalah? Rinegannya bersinar cemerlang, memperlihatkan semua pemandangan yang pernah dilihatnya sebelumnya. Tetua kedelapan dan yang lainnya terkejut. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa tahu? Itulah isi pembicaraan mereka. Itu sangat rahasia, dan ada banyak sekali susunan di luar aula. Bagaimana pihak lain melihatnya, dan merekamnya? Mata macam apa ini? Itu terlalu menakutkan. Apa lagi yang bisa dikatakan? Linsuan mendengus dingin. Wajah Kaisar Kuasi Tiansui menjadi sangat jelek. Orang-orang ini benar-benar tidak berguna. Tapi jika dia membiarkan pihak lain pergi seperti ini. Dimanakah wajah Klan Tiansui Yun? Jadi dia berkata dengan dingin, meski begitu, kau tidak bisa mencuri teknik abadi kami. Oh, aku akan mempelajarinya. Apa yang kamu inginkan? Linsuan mendengus dingin. Masalah ini bukan salahnya. Karena itu, dia tidak mundur. Kaisar Kuasi Tiansui berkata, aku tidak akan membunuhmu. Tetaplah di Klan Tiansui Yun selama 300 tahun. Setelah 300 tahun, aku akan membiarkanmu pergi. Kau ingin memenjarakanku. Linsuan tersenyum. Kaisar Kuasi Tiansui juga geram, bocah. Jangan kira kau bisa sombong hanya karena berhasil menghalau salah satu seranganku. Teknik rahasia macam apa yang baru saja kau gunakan? Berapa lama seranganmu bisa bertahan? Aku adalah Kaisar Sejati. Kekuatanku bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan semut sepertimu. Dia melangkah maju, dan aura semi-kaisarnya pun memancar keluar. Ia melepaskan cahaya dingin yang menusuk, dan aura mengerikan menyapu keempat lautan. Apakah kamu ingin bertarung? Mau mu? Linsuan juga berjalan keluar. Jejak api ilahi yang mengerikan juga muncul di antara alisnya. Tiba-tiba dia mengerutkan kening dan melihat kekejauhan. Apa? Nak? Kamu takut? Melihat Linsuan tidak bergerak, delapan tetua di bawah mencibir. Kulit Sui Yunru juga menjadi sangat pucat. Sejujurnya, semua ini dimulai karena dia, tetapi dia tidak dapat mengambil keputusan sekarang. Sekarang leluhur Agung sudah keluar, dia tidak punya hak untuk berbicara. Dia hanya bisa menghela nafas, Lin Gong Zi, aku telah mengecewakanmu. Linsuan tidak bergerak, bukan karena dia takut, tetapi karena dia merasakan kekuatan kaisar semu lainnya mendekat dengan cepat. Dan aura orang itu berasal dari suku Sui Yun. Apakah kaisar semu kedua akan datang? Wajahnya dingin, dan dia mengangkat toples pemakan langit, siap menggunakan senjata pamungkasnya kapan saja. Dua kaisar semu masih menjadi tantangan besar baginya. Leluhur Agung Tian Sui juga merasakannya. Saat berikutnya, dia berseru, hebat, air sejati telah kembali. Apa, apakah itu leluhur Agung air sejati kita? Orang-orang suku Sui Yun sekitar juga melihat ke langit dan bersorak. Hebat, haha, nak, kau sudah mati. Leluhur Agung air sejati kita bahkan lebih kuat. Mari kita lihat bagaimana kau akan mati kali ini. Mudah bagi dua kaisar semu untuk saling membunuh. Mata Lin Suan berkedip, dan rinegannya bersinar terang. Dia mencari kesempatan untuk pergi kapan saja. Namun, ketika dia melihat sosok itu datang, dia tertegun, lalu tersenyum, oh, begitukah? Dia tidak pergi, karena dia menyadari bahwa situasinya tampaknya telah berubah. Kekosongan itu terbuka, dan seorang wanita cantik berbaju sirah biru laut muncul. Wajahnya pucat, dan dia terluka. Beberapa bagian tubuhnya bahkan menghitam. Dia terluka dan diracuni. Ketika dia terbang ke langit, dia bergoyang dan bergoyang. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh dari langit. Apa yang terjadi dengan True Water? Ketika leluhur agung Tian Sui melihat ini, dia buru-buru mengeluarkan hukum nomologis untuk menangkapnya. Anda terluka, serunya. Orang-orang suku Suyun sekitar juga menjadi gila, tidak mungkin. Leluhur agung air sejati mereka, Raja Nam Mahkota, sangat kuat. Bagaimana dia bisa terluka? Siapakah yang dapat melukai leluhur agung mereka? Mereka semua tercengang. Pada saat ini, tidak ada yang peduli dengan Lin Suan lagi. Mereka semua mengelilinginya. Leluhur agung, apakah Anda baik-baik saja? Leluhur agung, jangan menakutiku. Leluhur agung Tian Sui, selamatkan leluhur agung air sejati. Ayo, aktifkan Cloud Siar Rai. Leluhur agung Tian Sui tidak peduli dengan Lin Suan. Dia membawa leluhur agung air sejati dan dengan cepat terbang ke kedalaman klan. Para tetua di sekitarnya pun berhamburan ke segala arah. Pada saat berikutnya, mereka melepaskan seberkas cahaya yang menakutkan dan Cloud Siar Rai pun diaktifkan. Lautan awan muncul, dan kedua kaisar kuasi masuk. Kekuatan lautan awan menyelimuti leluhur agung air sejati. Jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja saat kembali ke klan. Leluhur agung Tian Sui berkata dengan suara yang dalam. Ketika kekuatan yang dilontarkannya memasuki tubuh leluhur agung air sejati, tubuhnya bergetar dan tiba-tiba dia memuntahkan seteguk darah hitam. Sialan, apa yang terjadi? Tidak berpengaruh. Bukalah perbendaharaan dan keluarkan semua yang kau miliki. Begitu perintah diberikan, satu demi satu pil, jamu, dan harta karun pun dikeluarkan. Namun, leluhur agung air sejati tertawa getir. Dia sangat lemah. Dia berkata, tidak ada gunanya. Jangan buang-buang sumber daya. Aku sudah diracuni. Tidak ada obat untuk racun jalan agung. Itu hanya bisa disembuhkan oleh kekuatan waktu. Mungkin jika aku disembuhkan, aku akan turun di bawah level kuasa kaisar. Leluhur agung air sejati merasa sedih, dan air mata mengalir dari sudut matanya. Dia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai kultifasinya saat ini, tetapi dia terluka. Mulai sekarang, kultifasinya tidak dapat ditingkatkan lebih jauh lagi. Dia bahkan mungkin tidak dapat mempertahankan kultifasinya sebagai seorang kuasa kaisar. Racun jalan agung itu mengerikan. Tidak melakukan apapun. Mustahil. Leluhur agung Tian Sui meraung ke langit, seakan-akan dia sudah gila. Siapa yang melakukan hal ini kepadamu? Sungguh tercelah. Anggota klan air di sekitarnya juga berlutut di tanah, mata mereka merah karena menangis. Apakah tidak ada harapan bagi leluhur agung mereka? Di sisi lain langit, Lin Suan berdiri di sana, mengerutkan kening. Racun jalan agung. Dia mendengar bahwa pangeran naga telah diracuni oleh racun jalan agung. Dia hampir mati saat itu. Saat itu, pengadilan seribu naga telah menggunakan senjata ekstrim untuk menyerang domain roh. Mereka telah menggunakan pohon kehidupan ilahi untuk menyelamatkan pangeran naga. Orang bisa membayangkan betapa sulitnya menyembuhkan racun jalan agung bahkan bagi klan kaisar. Klan Suyun saat ini mengerikan, dan mereka memiliki dua kaisar semu. Namun, racun jalan agung itu sulit disembuhkan. 5622. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Sialan. Apa yang harus kulakukan? Patriark air surgawi menjadi gila. Orang-orang dari klan lain juga ketakutan. Mungkinkah salah satu leluhur mereka akan jatuh? Dia adalah kaisar batas. Jika dia mati, itu akan lebih mengerikan daripada langit yang runtuh. Patriark air surgawi membuka matanya dan berkata dengan lemah. Itu tidak berguna. Jika mereka ingin menyembuhkan racun dao agung, mereka harus memasuki kedalaman tanah dewa dan memperoleh beberapa harta karun. Patriark air surgawi mendesah. Meskipun dia adalah kaisar batas, mereka berasal dari klan abadi terpilih. Akan tetapi, wilayah tempat mereka berada sekarang bukanlah wilayah inti. Mereka tidak berani memasuki area inti. Terlalu menakutkan. Siapakah yang menjijikkan? Siapa yang melukai Anda? Jika mereka dapat menemukan musuh, mereka mungkin dapat menemukan penawarnya. Patriark air surgawi meraung. Ia paling khawatir terhadap orang-orang yang berada di area inti tanah dewa. Namun, Patriark air surgawi menggelengkan kepalanya. Itu adalah ras naga. Ras naga, dia mengerutkan kening. Tidak ada ras naga di klan abadi terpilih. Mereka datang dari luar alam semesta. Patriark air surgawi bahkan lebih terkejut. Bagaimana mungkin kau bisa melukai ras naga dari alam semesta luar? Mungkinkah itu klan kaisar agung? Benar. Mereka punya senjata yang sangat canggih. Saya diracuni saat melarikan diri. Sialan. Apakah itu klan kaisar? Patriark air surgawi menggertakkan giginya. Dia tidak punya pilihan lain. Klan kaisar agung tidak berada di tanah dewa tetapi di alam semesta luar. Meskipun begitu, itu tetap saja merupakan kehidupan yang menakutkan. Mereka mungkin tidak takut dalam hal kekuatan. Namun, mereka tidak akan berdaya jika mereka memiliki senjata yang sangat kuat. Lin Suan juga tercengang. Ras naga. Senjata ekstrim. Maksudmu pengadilan seribu naga? Kamu tahu. Patriark air surgawi tercengang. Bagaimana kau tahu? Mungkinkah Anda bukan dari tanah dewa? Apakah Anda juga berasal dari alam semesta luar? Ia memang curiga karena para kaisar dan tetua klannya pun ikut kebingungan. Bagaimanapun, tanah dewa hanya turun sekali dalam kurun waktu yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tahu terlalu sedikit tentang dunia luar. Hanya kaisar batas seperti mereka yang mengetahui beberapa informasi. Yang lainnya tidak tahu banyak. Mereka hanya tahu bahwa orang-orang dari alam semesta luar adalah semut dan sampah. Terlepas dari beberapa klan kaisar besar yang tidak mampu mereka ganggu, klan lainnya tidaklah cukup. Tetapi sekarang, pemuda di hadapan mereka dapat dengan mudah mengucapkan nama ras kaisar, mengejutkan mereka. Dengan kata lain, pihak lain berasal dari alam semesta yang kecil. Yang lain terkesiap, itu tidak mungkin. Bukankah mereka mengatakan orang-orang dari Little Kosmos semuanya sampah? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Benar, dia masih muda. Apakah alam semesta kecil di luar sana menjadi begitu menakutkan? Apakah orang ini adalah putra kaisar dari klan kaisar? Menurut mereka, hanya garis keturunan seperti itu yang bisa begitu menantang surga. Lin Suan mengabaikannya dan berjalan maju, berhenti di depan kedua leluhur. Dia bertanya dengan suara rendah, aku bertanya padamu apakah ini pengadilan 10 ribu naga? Dia mengerutkan kening, seharusnya tidak seperti itu. Kekaisaran 10 ribu naga telah dihancurkan olehnya. Saat itu, ahli terkuat, Long Mu, telah dibunuh olehnya. Leluhur Saint dan Saint King yang tersisa semuanya juga telah musnah. Hanya beberapa raja dan orang suci yang tersisa. Bagaimana orang seperti itu bisa bangkit dalam waktu sesingkat itu? Bahkan jika tanah surgawi turun dan semua orang menerobos, semua orang akan menjadi seperti naga. Mustahil bagi mereka untuk melukai kaisar batas, jadi dia sangat bingung. Tampaknya ada peluang lain di istana 10 ribu naga. Dia harus mencari tahu. Bagaimanapun, kedua belah pihak adalah musuh. Akankah istana 10 ribu naga menyerang para dewa? Apa yang ingin kamu lakukan? Patriark Tian Sui juga menghadapi musuh besar. Bagaimanapun, anak ini sangat kuat. Enyah. Dia berteriak dengan marah dan memukul dengan telapak tangannya. Namun, Lin Suan memblokirnya. Telapak tangan dewa iblis menghalangi serangan lawan. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Dia menatap Tian Sui. Kata Patriark Tian Sui. Seharusnya itu adalah pengadilan 10 ribu naga. Pemimpinnya adalah seorang wanita yang sangat kuat dan telah mencapai alam kaisar batas. Seluruh tubuhnya disegel dalam es oleh kristal ilahi, seolah-olah dia baru saja bangun dari tidur lelap. Di sampingnya ada seorang pria jangkung yang juga seorang kaisar batas. Selain itu, orang-orang yang tersisa lebih lemah. Ada empat wanita di depan. Lin Suan bahkan lebih bingung. Awalnya dia mengira hal itu ada hubungannya dengan kaisar naga, tetapi sekarang tampaknya dia tidak dapat mengetahuinya. Terlebih lagi, wanita ini baru saja bangun. Apakah dia juga fosil hidup purba? Dalong berkata, dia mungkin adalah ratu naga. Ratu naga. Lin Suan mengerutkan kening, mungkinkah istri kaisar naga masih hidup? Dalong mengirimkan transmisi suara. Legenda mengatakan bahwa ratu naga tidak mati tetapi telah disegel oleh kaisar naga. Itulah sebabnya dia masih hidup. Itu sangat mungkin. Apakah orang lain yang telah disegel dan baru saja bangun? Lin Suan mengerutkan kening. Apa sebenarnya yang direncanakan kaisar naga? Dia bahkan telah menyegel istri dan putranya. Mungkinkah itu untuk turunnya tanah dewa? Ekspresinya berubah jelek. Istri kaisar naga sangat menakutkan di antara para kaisar batas. Dia bahkan mengetahui banyak rahasia kaisar naga dan bahkan dapat menggunakan beberapa metode kaisar naga. Dia menduga bahwa lelaki jangkung di sampingnya adalah jenderal naga ketujuh. Bagaimanapun, dialah satu-satunya kaisar batas ras naga yang diketahuinya. Lalu, apakah enam jenderal naga yang tersisa akan dipanggil juga? Begitu mereka dipanggil, pengadilan 10 ribu naga akan menjadi terlalu kuat dan persatuan ilahi akan berada dalam bahaya. Tidak, sepertinya persatuan ilahi tidak memiliki kekuatan seorang kaisar batas. Sekarang, hanya Lin Suan yang memiliki kekuatan kaisar batas. Yang lain belum memilikinya. Terlalu berbahaya, dia harus menemukan beberapa kaisar batas untuk membentuk aliansi. Detik berikutnya, dia menatap dua leluhur kuasa kaisar di depannya dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Bocah terkutuk, apa yang membuatmu tersenyum? Apakah Anda sedang mengejek kami? Bersuka citalah. Tian Sui langsung marah. Dia berdiri dengan aura pembunuh di sekelilingnya. Lin Suan berkata, apakah kamu ingin hidup? Saya bisa menyelamatkannya. Apa? Tian Sui tercengang ketika mendengar ini. Leluhur air sejati juga tiba-tiba membuka matanya. Ekspresi keheranan muncul di matanya. Ketika dia mengamati pemuda ini lebih dekat, dia mendesah. Bahkan kaisar batas seperti mereka tidak punya solusi. Apakah pemuda ini punya solusi? Bocah ini ngomongnya enggak masuk akal. Kau mempermainkanku. Apakah benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Lin Suan menggelengkan kepalanya. Aku serius. Aku punya cara untuk menyelamatkannya. Tian Sui mengerutkan kening saat melihat ekspresi serius Lin Suan. Apa kamu yakin? Bocah di depannya ini memang aneh. Mungkin dia punya solusi. Dia berkata, Apa yang kau inginkan? Jika kau bisa menyelamatkannya, kau bisa memilih teknik abadi manapun. Aku tidak butuh teknik abadi. Aku hanya ingin menyelamatkannya. Aku ingin kalian berdua. Apa? Kedua leluhur tua itu tercengang. Mata Lin Suan dipenuhi aura penghinaan. Aku ingin kalian berdua menghormatiku. Kamu sedang mencari kematian. Anggota suku Suyun yang ada di sekitar menjadi sangat marah ketika mendengar hal ini. Apakah leluhur tua menghormatinya? Sungguh lelucon. Apakah dia meremehkan suku Suyun mereka? Ekspresi Kaisar Batas Tian Sui juga menjadi gelap. Dia marah dan ingin membunuh. 5623 Lin Suan sama sekali tidak marah ketika dia melihat betapa marahnya orang-orang di sekitarnya. Dia tersenyum dan berkata, Saya bisa mengerti. Sulit bagi seorang Kaisar Batas untuk menundukkan kepalanya kepada leluhur ilahi. Tapi bagaimana jika aku lebih kuat darimu? Apakah tamu, Anda, Kaisar Batas Tian Sui sangat marah. Nak, kau sudah keterlaluan. Lin Suan berkata, Ayo, sepertinya kamu ingin bertarung. Ayo bertarung. Dia tidak akan mati dalam waktu dekat. Aku akan menyelamatkannya setelah aku mengalahkanmu. Aku akan meyakinkan kalian berdua. Lin Suan melambaikan tangannya dan melayang ke udara, berdiri di atas sembilan langit. Kaisar Batas Tian Sui juga terbang ke langit. Dia berkata, Baiklah, mari kita lihat bagaimana kamu bisa begitu sombong. Di bawah, orang-orang klan Sui Yun berteriak, Bunuh dia, Patriark. Patriark, dia terlalu sombong. Beri dia pelajaran. Raungan kemarahan terdengar satu demi satu. Wajah Sui Yun Ru juga pucat. Dia benar-benar tercengang. Lin Gongzi berani menantang Patriark. Apakah itu benar-benar tidak apa-apa? Dia mulai khawatir tentang keselamatan Lin Suan. Lin Suan melambaikan tangannya di langit. Teknik pedang air sejati terbang keluar dan berubah menjadi lima pedang air sejati. Ia membawa kekuatan menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan, dan seketika, ia bergerak maju seperti rantai untuk mengikatnya. Berengsek. Patriark Tian Sui sangat marah. Biarkan aku menunjukkan kepadamu apa itu teknik abadi yang sebenarnya. Dia juga menggunakan teknik pedang air sejati. Keduanya bertabrakan dan menghancurkan teknik pedang air sejati Lin Suan. Hebat, Patriark perkasa. Haha, sudah ku bilang, dia bukan tandingan Patriark. Dalam sekejap, Patriark Tian Sui memperoleh kemenangan. Orang-orang klan Sui Yun sangat gembira. Menurut mereka, Lin Suan sudah mati. Lin Suan menyipitkan matanya dan mengangguk sedikit. Seperti yang kuduga. Alasan mengapa dia menggunakan teknik pedang air sejati adalah untuk menguji perbedaan antara benih api ilahi dan benih ki abadi. Tampaknya benih ki abadi mengolah semua kekuatannya. Akan tetapi, dia tidak hanya mengetahui teknik abadi tetapi juga kekuatan ilahi. Dengan bantuan benih api ilahi, ia mampu melepaskan kekuatan penuh abicinanya. Oleh karena itu, Lin Suan tersenyum dan berkata, teknik abadi. Sangat bagus. Aku akan mencoba teknik abadi yang sebenarnya. Begitu dia selesai berbicara, kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya muncul di bawah kakinya. Jaring surga tanpa bayangan. Kecepatannya sangat cepat saat dia menyerang maju. Ia meninju, dan matahari kemasan bersinar terang, bergulir di antara langit dan bumi. Tak terhitung banyaknya air yang menguap. Sungguh kekuatan api yang mengerikan. Patriark air sejati terkejut saat merasakan kekuatan ini. Meskipun dia terluka dan diracuni, dia masih bisa merasakannya. Pria muda di depannya benar-benar menakutkan. Dia bahkan mulai mengkhawatirkan Patriark air surgawi. Leluhur Tian Sui meraung dengan marah. Seni air surgawi. Dia menyerang dengan cepat, dan pedang panjangnya jatuh seperti bima sakti. Ia ingin membelah Lin Suan menjadi dua. Namun, kecepatan Lin Suan benar-benar terlalu cepat. Untuk sesaat, yang dia tebas hanyalah ilusi. Lin Suan berkata, Anda harus mengalami tergi yang benar-benar tiada taraf. Dia memukul dengan telapak tangannya, dan menggambar segel hitam yang besar. Segel Dewa Iblis. Ia menutupi langit dan bumi. Kemanapun ia lewat, cahaya air surgawi hancur berkeping-keping. Keduanya bertabrakan, dan cahaya pedang di langit menghilang. Lin Suan bagaikan Dewa Iblis, melangkah ke segala arah. Katanya, kekuatanmu hanya segitu-segitu saja. Air surgawi tercengang. Dia menyadari bahwa aura pemuda ini telah berubah, menjadi sangat misterius. Auranya bahkan agak mirip dengannya. Itu hanya mirip, tetapi tidak sama. Terutama ketika dia mendengar kata-kata, tergi yang tiada taraf, pupil matanya mengecil. Mungkinkah Anda sedang membudidayakan benih api ilahi? Itu tidak mungkin. Pertama, benih api ilahi sangat langka. Yang lebih penting, bahkan jika seseorang memiliki benih api ilahi, dia akan menjadi kaisar batas. Pihak lain hanyalah leluhur ilahi. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Dia benar-benar gila. Kata Lin Suan, ada banyak hal yang tidak Anda ketahui. Dia terus menyerang, membuka dan menutup. Dia menggunakan seluruh tergi kaisar iblis yang tak tertandingi. Sialan, memangnya kenapa kalau itu adalah tergi yang tak tertandingi? Teknik keabadianku jelas tidak lebih lemah dari milikmu. Keduanya bertarung lagi, dan dalam sekejap mata, mereka telah bertukar lima puluh gerakan. Pada saat ini, ki iblis di tubuh Lin Suan mengembun. Di depannya terbentuklah sebuah gukin hitam. Lagu iblis, pembukaan iblis. Dengan bunyi dentang, gukin meledak dan pembukaan pun dimulai. Musik setan mengelilingi mereka, seakan-akan iblis sejati sedang menyerang. Ia meraung di masa lalu yang kuno. Semua orang merasakan jiwa mereka bergetar, dan mereka semua berlutut di tanah. Pemuda ini sungguh luar biasa kuatnya. Ekspresi patriark air surgawi juga berubah. Hukum air surgawi di tubuhnya terus-menerus hancur. Kekuatan ini dapat mengancamnya. Berengsek. Hukum baju zirah perang air surgawi mengembun, membentuk baju zirah perang yang mengelilinginya. Pada saat yang sama, pedang panjang di tangannya bergabung. Pedang air surgawi. Pedang ini sungguh mengerikan. Lin Suan, di sisi lain, tertawa terbahak-bahak. Lagu iblis itu menggerakkan alam semesta. Suara gukin berubah lagi, membawa serta aura pembunuh mengerikan yang menghancurkan sembilan langit. Seluruh suku air surgawi bergetar hebat, dan retakan tak berujung menyebar ke segala arah. Ekspresi patriark air surgawi akhirnya berubah. Tidak bagus. Dia ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Dia terlempar oleh kekuatan ini. Baju tempur di tubuhnya hancur, dan tubuhnya juga terkoyak. Dia jatuh dari langit sambil memuntahkan darah. Kepala keluarga. Orang-orang yang menonton dari bawah menjadi gila. Patriark mereka benar-benar terluka. Kalah. Dikalahkan oleh seorang pemuda. Tidak mungkin. Orang-orang itu tercengang. Ketika patriark air surgawi melihat ini, dia menghela nafas. Itu persis seperti dugaannya. Patriark air surgawi dikalahkan, tetapi dia juga punya harapan. Karena semakin kuat pemuda ini, semakin benar kata-katanya. Mungkin dia benar-benar bisa menyelamatkannya. Anda telah kalah. Apakah Anda yakin? Lin Suan melihat ke depan dan berkata dengan suara rendah. Pikiran patriark air surgawi sedang linglung. Dia tidak pernah menyangka akan kalah dari seorang pemuda. Dan itu adalah kekalahan yang sangat telak. Dia menggertakan giginya, tidak mau mengakui kekalahan. Tetapi pada saat ini, pusaran tiba-tiba muncul di tubuh Lin Suan. Di dalam pusaran itu, aura yang amat mengerikan meledak. Merasakan aura ini, ekspresi patriark air surgawi berubah. Aura ekstrim. Meskipun keluarga mereka tidak memiliki senjata ekstrim, mereka adalah yang paling sensitif terhadap aura ekstrim. Aura ini setara dengan aura seorang kaisar. Aura ini dapat langsung menekan mereka. Itu membuat mereka merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Pemuda ini memiliki senjata yang sangat hebat di tangannya. Ini berarti bukan hal yang mustahil baginya untuk membunuhnya. Saat memikirkan hal ini, dia memohon ampun, Tuan Muda. Saya mengaku kalah. Kerumunan itu gempar. Mereka tidak menyangka patriark mereka akan menyerah. Ini seperti mimpi bagi mereka. Sui Yunru juga tercengang. Pemuda yang menyelamatkannya ternyata lebih kuat dari patriark mereka. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Lou Kianzong begitu ketakutan hingga dia berlutut di tanah. Lin Suan berkata, Kalau begitu, apakah kamu menghormatiku? Patriark Air Surgawi menjadi sangat hormat. Dia membungkuk dalam-dalam. Mulai sekarang, dia akan menghormati Tuan Muda. Tuan Muda, tolong selamatkan kakak perempuan senior saya. Baiklah, Lin Suan tertawa terbahak-bahak. Setelah menaklukkan dua kaisar batas, persatuan ilahi akan menjadi lebih kuat. Saat itu, memangnya kenapa kalau Ratu Naga dihidupkan kembali. Mata Lin Suan memancarkan cahaya yang menakutkan saat ia menata patriark Air Surgawi. 5624. Leluhur Air Sejati berkata dengan lemah, Selama Tuan Muda dapat menyembuhkan luka-lukaku, aku bersedia menghormati Tuan Muda. Lin Suan mengangguk. Dia berkata, Tunggu sebentar. Aku akan pulih dan merawatmu besok. Lin Suan dengan hormat diundang oleh leluhur Kaola Besar. Harta karun yang tak terhitung jumlahnya dipersembahkan. Dia juga memperingatkan agar tidak ada seorang pun yang mengganggunya. Setelah Lin Suan masuk, dia duduk bersila dan menyiapkan formasi. Dia bersiap memasuki dunia pedang. Dia tidak memiliki cara untuk mengobati racun dao besar, namun ada penawarnya di dunia pedang. Dalong telah memberitahunya bahwa beberapa buah dapat menyembuhkan luka dao besar, jadi Lin Suan hanya perlu menemukannya untuk dikonsumsi pihak lain. Memasuki dunia pedang lagi, menjadi lebih misterius dari sebelumnya. Lin Suan juga merasakan tekanan yang sangat besar saat masuk. Dia terkejut dan terus berjalan masuk. Lin Suan bahkan menelan dua buah di jalan, menyebabkan kekuatan api sucinya menjadi semakin mengerikan. Lin Suan merasa bahwa dirinya adalah eksistensi yang sangat menakutkan di antara keempat juara. Dia hampir saja berhasil menjadi seorang kuasa kaisar. Namun, sebelum itu, Lin Suan tidak berencana untuk menerobos sepenuhnya dan menjadi kaisar semu. Dia ingin memadatkan beniki abadi terlebih dahulu, lalu menerobos untuk menjadi lebih kuat. Meskipun dunia pedang telah menjadi misterius, tidak banyak buahnya. Lin Suan mengambil satu lagi dan memberikannya kepada Little White. Pada dasarnya, dia tidak dapat menemukannya bahkan jika dia melihat kekejauhan. Untungnya pada akhirnya dia menemukan daun hitam pekat. Daun ini sebesar batu kilangan. Setelah Lin Suan memetiknya, sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman. Ini dapat menyembuhkan racun dao besar pihak lain. Setelah berkultivasi di dunia pedang selama setengah hari, Lin Suan keluar. Keesokan harinya, leluhur air surgawi tiba lebih awal dan menunggu di luar aola. Dia gugup dan gelisah, tetapi dia tidak berani mengganggu Lin Suan, jadi dia hanya bisa bersikap sangat cemas. Pada saat ini, pintu aola terbuka. Leluhur air surgawi tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat Suan Xiao, dia berkata, Tuan muda, apakah itu cukup? Lin Suan terkejut, kamu bangun pagi sekali. Akan tetapi, dia juga tahu bahwa keselamatan seorang kuasa kaisar sangatlah penting bagi sebuah keluarga. Dia menganggup dan berkata, sudah waktunya. Tolong tunjukkan jalannya. Tak lama kemudian, mereka tiba di lautan awan lagi. Pada saat ini, semua tetua sudah menunggu di sana. Ketika mereka melihat Lin Suan, tubuh mereka gemetar, terutama tetua ke-delapan. Dia berjalan mendekat dan berlutut. Tuan muda, tolong ampuni nyawa saya. Saya pernah menyinggung Tuan muda sebelumnya, tolong hukum saya. Lin Suan melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, kamu boleh pergi. Dia sekarang sudah menjadi leluhur, jadi dia tidak peduli dengan orang lain. Terima kasih, Tuan muda. Di masa depan, saya pasti akan melewati air dan menginjak api demi Tuan muda. Tetua ke-delapan sangat bersyukur. Awalnya, dia mengira dia akan mati. Siapa sangka Tuan muda akan begitu murah hati. Tuan muda telah tiba. Di tengah lautan awan, patriark air sejati membuka matanya. Wajah cantiknya pucat dan tak berdarah. Dia mungkin sangat lemah dan tidak memiliki banyak kekuatan tersisa. Lin Suan melambaikan tangannya dan mengeluarkan daun hitam itu. Dia berkata, Makanlah. Ketika dia melihat daun hitam, patriark air sejati tercengang. Dia memeriksanya dengan teliti, lalu ekspresinya tampak aneh sekali. Mengapa rasanya seperti daun itu dipenuhi racun? Lin Suan berkata, Kenapa? Kamu tidak percaya padaku? Patriark air sejati berkata, Aku sudah terluka parah. Apakah bisa lebih parah lagi? Saya percaya Tuan muda. Dia mengambil daun hitam itu dan menelannya sedikit demi sedikit. Sesaat kemudian, tubuhnya bergetar hebat dan seluruh tubuhnya berubah menjadi hitam. Dia terus memuntahkan darah hitam. Semua orang waspada. Lin Suan, di sisi lain, tenang dan santai. Kondisinya akan membaik dalam tiga hari. Semua orang menunggu dengan sabar selama tiga hari. Mereka menyadari bahwa wajah patriark air sejati tidak lagi pucat dan dia bahkan bisa berdiri. Dia baik-baik saja. Terima kasih, Tuan muda. Patriark air sejati mendatangi lin Suan dan membungkuk dalam-dalam. Mulai sekarang, Tuan muda akan menjadi pemimpin. Tidak ada pilihan lain. Metode lin Suan terlalu misterius dan dia sangat kuat. Mengikuti orang seperti itu, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk terbang ke langit. Jangan khawatir. Ketika aku membutuhkan kalian. Lin Suan mengangguk. Lalu dia berkata, Ya, kamu tidak ingin balas dendam. Ceritakan padaku secara rincin tentang sepuluh ribu Dragon Court. Tuan muda, silakan lewat sini. Kedua kaisar batas mengundang Lin Suan masuk dan kemudian mereka berdiskusi di Aula Utama. Ternyata air sejati telah keluar untuk mencari peluang. Dia juga tahu bahwa Tanah Dewa telah turun. Bukan hanya orang dari luar saja yang bisa masuk, beberapa tempat di Tanah Dewa juga akan terbuka. Memang, beberapa tempat yang awalnya tertutup rapat, akhirnya terbuka. Ada satu tempat yang sangat misterius. Legenda mengatakan bahwa saat bulan Purnama, istana bulan akan muncul di langit. Oleh karena itu, Patriark Air Sejati menunggu di sana. Dia tidak menyangka akan bertemu orang dari sepuluh ribu Dragon Court. Kedua belah pihak terlibat konflik, dan pada akhirnya, dia terluka dan melarikan diri. Istana bulan, Lin Suan menyipitkan matanya. Kata Patriark Air Sejati, itu adalah tempat yang sangat misterius di Tanah Dewa. Legenda mengatakan bahwa itu ada hubungannya dengan bulan abadi. Tentu saja ada legenda yang lebih tua lagi yang terkait dengan bulan abadi. Tapi apapun yang terjadi, itu adalah tempat yang amat misterius. Lin Suan menyipitkan matanya. Dewa dan makhluk abadi memiliki hubungan. Menarik, tempat seperti itu penuh dengan peluang besar. Dia tidak akan melewatkannya. Dia bertanya tentang istana bulan dan bersiap untuk menuju ke sana. Tuan Muda, istana bulan dibuka pada malam bulan Purnama. Masih ada waktu. Ku dengar Tuan Muda sedang mencari teknik abadi. Kami bersedia memberi Tuan Muda satu lagi. Patriark Air Sejati membawa Lin Suan ke tablet batu siantian untuk melihat seni air surgawi. Lin Suan mengingatnya dan mengangguk. Terima kasih. Kalian bisa beristirahat di sini dulu. Jika saatnya balas dendam, aku akan mencarimu. Terima kasih, Tuan Muda. Kedua kaisar batas dengan hormat mengantar Lin Suan pergi. Lin Suan mendapatkan teknik abadi untuk berjaga-jaga. Murong King Cheng, Yan Ruyu, dan Sueki pasti akan menjadi kaisar batas di masa depan. Namun, dia tidak tahu apakah dia akan menempuh jalan ilahi atau jalan abadi. Oleh karena itu, dia mempersiapkan beberapa teknik abadi. Tidak ada salahnya. Lagipula, ia bisa bercocok tanam sendiri. Setelah meninggalkan klan Suyun, Lin Suan menuju ke Istana Bulan. Sepanjang jalan, ia berjalan dan memahami, merasakan kekuatan misterius dari Tanah Dewa. Begitu saja, Lin Suan mulai berkultivasi. Namun, beberapa hari kemudian, Lin Suan berhenti. Dia mendengar suara pertempuran di depan. Ada orang-orang, dan dia melihat ilusi Raja Abadi. Itu adalah klan Ye. Dengan goyangan tubuhnya, Lin Suan menyerbu ke depan. Wajah Ye Ying pucat dan matanya dipenuhi amarah. Sial, mereka diserang. Klan Ye memilih arah dan tidak ada klan Kaisar Agung lain di jalan. Klan Ye terbagi menjadi banyak tim, dan Ye Ying adalah salah satunya. Mereka sedang mengintai di dekat situ. Namun, sehari yang lalu, mereka bertemu dengan musuh, musuh yang menakutkan. Pihak lainnya adalah Kaisar Batas. Mereka sama sekali tidak dapat melawan orang seperti itu, jadi mereka bersiap mundur. Namun, mereka tidak menyangka pihak lain tidak akan membiarkan mereka pergi. Sialan, klan Ye adalah klan Kaisar Agung. Apakah benar-benar ingin bermusuhan dengan kami? 5.625. Keluarga Kaisar Agung. Itu bahkan lebih baik. Kalian semua memiliki sisa-sisa garis keturunan Kaisar Agung di dalam pembuluh darah kalian, bukan? Meskipun tidak banyak, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Serahkan garis keturunanmu dengan patuh dan aku bisa memberimu kematian yang cepat. Suara yang sangat dingin datang dari kehampaan, membuat kulit kepala semua orang terasa geli. Sialan, beraninya kau merencanakan garis keturunan kami. Mata Ye Ying memerah. Kami lebih baik mati daripada menyerah. Mereka berjuang keluar dari pengepungan. Dengan raungan marah, orang-orang keluarga Ye dengan cepat terbang ke segala arah. Masih ingin berlari, tak ada gunanya. Pergilah ke neraka. Sebuah seringai datang dari langit, diikuti oleh kabut hitam tak berujung yang menutupi langit dan bumi. Itu benar-benar menyelimuti seluruh ruang. Langit dan bumi menjadi gelap dalam sekejap. Mereka bahkan tidak bisa melihat jari-jari mereka sendiri. Beberapa orang dari keluarga Ye langsung kehilangan garis keturunannya. Mereka berubah menjadi tulang-tulang putih dan jatuh ke tanah. Tidak. Ye Ying putus asa. Mungkinkah mereka semua akan mati di sini? Pada saat ini, kekosongan itu tiba-tiba terbelah. Retakan besar merobek kegelapan itu. Sinar matahari bersinar masuk. Pada saat berikutnya, matahari bersinar di antara langit dan bumi. Api berkobar dan menyapu ke segala arah. Seseorang menolong kami lagi. Orang-orang dari keluarga Ye mendongak. Wajah kaisar semu di langit menjadi gelap. Siapa dia? Kau sedang merayu kematian. Beraninya kau ikut campur dalam urusanku. Semua orang menoleh untuk melihat. Mereka melihat seorang pria berjalan mendekat. Orang ini seperti dewa perang matahari. Lin Gongzi, itu kamu. Ye Ying sangat gembira saat melihatnya. Meskipun dia bukan anggota keluarga Ye, dia adalah teman keluarga Ye. Ini Lin Woody. Mereka bergegas berlari dan berkata, Lin Gongzi, tolong selamatkan kami. Mereka sangat menyadari kekuatan Lin Xuan. Oleh karena itu, mereka melihat harapan. Jangan khawatir, tak seorang pun dapat menyakitimu saat aku ada di dekatmu. Kata Lin Xuan. Keluarga Ye selalu menjadi teman Lin Xuan. Bagaimana mungkin Lin Xuan mengabaikan mereka? Aku penasaran siapa orang itu. Ternyata dia anak kecil. Kamu mau melawan aku? Kabut hitam di depan mereka memenuhi udara. Lalu, sesosok tua muncul. Ini adalah seorang tetua yang mengenakan jubah hitam. Wajahnya muram dan dingin, dan seluruh tubuhnya sangat kurus. Seolah-olah dia adalah mayat kering. Tubuhnya membawa aura yang sangat menakutkan yang membuat kulit kepala seseorang menjadi mati rasa. Bocah nakal, kau tahu apa akibat menyinggung kaisar semu. Enyahlah, ucap Lin Xuan dingin. Upil mata lelaki tua itu mengecil. Kau orang pertama yang berani berbicara seperti itu padaku. Akanku berikan padamu rasa apa artinya berharap mati saja. Kaiser Blue tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya berubah merah darah. Pada saat berikutnya, dia bergegas mendekat. Dua garis kabut menari-nari di udara dan berubah menjadi dua cakar hantu, mencengkeram dari udara. Tuan muda, berhati-hatilah. Dia adalah seorang kaisar semu. Ye Ying dan yang lainnya buru-buru mengingatkannya. Lin Xuan mencibir. Memangnya kenapa kalau dia seorang kaisar semu? Dia melangkah maju, dan api di tubuhnya langsung berubah menjadi pedangki yang menebas ke depan. Dengan bunyi dentang, cakar hantu itu terbelah menjadi dua bagian. Sial, dia benar-benar mampu menghalanginya. Ekspresi kaiser blut berubah. Apakah pemuda ini seorang kaisar batas? Dia memeriksa dengan teliti, tetapi dia sadar bahwa dia tidak ada. Saat dia masih kebingungan, Lin Xuan sudah melesat ke angkasa dan tiba di hadapannya. Sebuah tinju emas dilayangkan. Suara gemuruh terdengar dan menghantam tubuh kaiser blut. Darah kaiser blut mendidih. Ia menatap langit dan meraung. Kau sedang mencari kematian. Cakar tajamnya terus menyerang Lin Xuan dalam pertempuran jarak dekat. Ketika keduanya bertabrakan, Lin Xuan sedikit mengernyit. Tubuh kaiser darah menyusut, tetapi fisiknya sangat kuat. Terlebih lagi, tubuhnya sangat dingin, seolah-olah dia adalah orang mati. Dia memang aneh. Bocah nakal, kau benar-benar mencari mati untuk bersaing denganku dalam hal fisik. Kaisar blut mencibir dan menyerang lagi. Dia sangat percaya diri dengan fisiknya. Ini karena dia pernah menyerap garis keturunan dari banyak ahli yang kuat, dan kemudian memadatkan tubuh ini. Itu pasti sangat kuat. Bocah nakal di depannya tidak akan mampu mengalahkan fisiknya sedikitpun. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat Lin Xuan mengangkat tangannya dan seberkas pedang ki berkumpul. Itu tidak ada gunanya. Kaisar blut mendengus dan meninju lagi. Namun, kali ini, dia menjerit kesakitan. Dia mundur. Lengannya terbelah. Pedang ini telah menembus pertahanannya. Bagaimana ini mungkin? Kaisar blut menjadi gila. Lin Xuan mencibir. Teknik pedang asura. Dia menusuk lima kali berturut-turut, menembus tubuh Kaisar blut. Kaisar blut terluka. Darahnya mewarnai langit menjadi merah. Pada saat yang sama, dia bahkan lebih terkejut. Bocah di depannya ini sangat aneh. Dia melarikan diri. Dia tidak melanjutkan pertarungan. Dia berbalik dan lari. Dia berubah menjadi kabut hantu dan melayang ke segala arah. Lin Xuan mendengus dan tidak mengejarnya. Dia masih harus bergegas ke istana bulan. Anggota keluarga Ye terkejut. Apakah dia kalah? Itu adalah Kaisar batas. Begitu saja, Lin Xuan dikalahkan dengan mudah. Mereka tahu bahwa Lin Xuan kuat dan ingin menggunakan guci pemakan surga milik Lin Xuan untuk mengalahkan Kaisar batas. Namun, Lin Xuan sama sekali tidak menggunakan senjata dao tertinggi. Dia telah mengalahkan seorang Kaisar Kuasi dengan kekuatannya sendiri. Ya Tuhan, apakah kekuatan Lin Woody telah mencapai tingkat yang mengerikan? Mereka terkejut. Ye Ying dan yang lainnya membungkuk kepada Lin Gongzi, berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidup mereka. Lin Xuan mengangguk. Orang itu tidak akan berani kembali. Berhati-hatilah mulai sekarang. Dengan itu, dia naik ke udara dan terbang ke kejauhan. Ye Ying dan yang lainnya menatap dengan penuh rasa iri. Kapan mereka bisa sekuat Lin Gongzi? Jangan pikirkan itu. Ku rasa dia sudah menjadi Kaisar batas. Bahkan orang suci kita, Yehudao, tidak sebanding dengannya. Orang-orang itu menghela nafas dan kemudian pergi. Pegunungan tempat Istana Bulan berada disebut Gunung Bulan. Namun, saat tanah surgawi turun ke dunia kecil, formasi penyegelan juga diaktifkan. Banyak orang sudah berlalu-lalang. Namun, malam bulan Purnama belum tiba, jadi mereka tidak dapat memasuki Istana Bulan. Pada saat ini, beberapa orang berhenti di dekatnya. Lin Xuan juga datang ke Gunung Bulan. Dia melihat sekeliling, matanya berbinar. Dia membuka rinegannya. Dia bisa merasakan betapa luar biasanya pegunungan ini. Dia bahkan bisa merasakan aura yang lebih misterius di atas sembilan langit. Namun, itu terlalu halus. Bahkan dengan rinegannya saat ini, dia tidak bisa sepenuhnya menguncinya. Itu memang mengerikan. Itu pasti aura Istana Bulan. Lin Xuan sangat gembira. Mungkin dia bisa memperoleh kekayaan besar di Istana Bulan. Akan lebih baik jika dia bisa memadatkan benih Ki Abadi. Dengan begitu, kekuatannya akan meningkat. Pada saat itu, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menantang Raja Namdan. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Xuan berjalan ke kiri. Tampaknya ada esensi bulan di Gunung Bulan. Tumbuhan, batu, dan beberapa monster yang tumbuh di sini semuanya memiliki informasi tentang bulan. Itu milik Yin dari Yin dan Yang. Setelah Lin Xuan berjalan mendekat, bayangan Yin yang muncul di bawah kakinya. Bayangan itu tampaknya menyatu dengan jalan agung. Tempat ini memang luar biasa. Lin Xuan mendesah. Pada saat itu, terdengar teriakan kaget dari depan. Itu kamu, nak. 5.626. Mendengar suara ini, Lin Xuan juga menoleh. Ketika dia melihat pihak lain, dia tersenyum. Jadi itu kalian. Mengapa kamu ke sini untuk memberi penghormatan kepada leluhurmu lagi? Anak sialan, kau sedang mencari kematian. Orang-orang ini tidak lain adalah pedang darah dan yang lainnya. Ketika mereka melihat Lin Xuan, mereka langsung menggertakkan gigi. Karena terakhir kali, mereka semua berlutut di hadapan Lin Xuan. Hal ini tidak dapat diterima oleh mereka. Mereka bersumpah akan membunuhnya saat mereka melihatnya. Mereka tidak menyangka anak ini akan datang ke Gunung Bulan. Ini adalah kesempatan yang bagus. Paman ke-6, itu dia. Itu anak ini. Kita harus menangkapnya. Orang-orang dari suku api berkobar juga meraum dengan gila. Mata mereka merah. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjalan keluar. Dia menyipitkan matanya dan berkata. Terakhir kali, dialah yang membuat kalian berlutut. Benar. Paman ke-6, anak ini memiliki sebuah cincin di tangannya. Itu adalah cincin matahari terbakar yang telah hilang selama lebih dari 10 ribu tahun. Saya tidak tahu dari mana dia mendapatkannya. Kita harus mendapatkannya kembali. Ini adalah sesuatu yang menjadi milik kita. Kita tidak bisa membiarkan orang tercela ini bersikap begitu sombong. Suara-suara datang satu demi satu. Pria parubaya itu berwajah persegi. Matanya seperti lonceng tembaga, penuh dengan api. Rambutnya seperti ular piton api yang terus menari. Bahkan melilit tubuhnya, sungguh mengerikan. Gunung Bulan ini tidak hanya dihuni oleh suku api berkobar. Ada beberapa tokoh lainnya. Mereka juga datang ke sini untuk menyelidiki istana Bulan. Pada saat ini, ketika orang-orang ini melihat dari jauh, mereka semua terkejut. Ya Tuhan, itu suku api yang membara, kan? Apakah ada yang mencari kematian dan menantang suku api yang membara? Dia hanya seorang pemuda. Siapakah orang ini? Dia berasal dari keluarga mana? Orang-orang di sekitarnya berdiskusi, tetapi mereka sadar bahwa mereka tidak mengenalnya sama sekali. Namun, saat ria parubaya itu keluar, mereka semua berseru. Setan yang membara, itu benar-benar dia. Seorang lelaki tua berseru. Setelah mendengar ini, yang lain menghirup udara dingin. Apa? Pemburu iblis dari suku api yang menyala. Kudengar dia sangat menakutkan. Apakah dia kembali? Pemburu iblis ini sangat menakutkan. Konon? Untuk bisa menembus batas, ia menyerang dengan gila-gilaan dan menantang sepuluh keluarga besar sendirian. Dia membunuh banyak ahli dari sepuluh keluarga besar. Pada akhirnya, sepuluh keluarga besar itu marah dan mengirim banyak ahli untuk membunuhnya. Ada ratusan ahli di sana, tetapi mereka semua dibunuh oleh pemburu iblis. Darah mereka berwarna merah. Sembilan surga berubah menjadi neraka asura. Sejak pertempuran itu, klan-klan besar menjadi ketakutan dan tidak berani bergerak lagi. Namun, ini sudah terjadi lebih dari seribu tahun yang lalu. Selama seribu tahun terakhir, pihak lain telah berkultivasi dalam pengasingan. Kekuatannya sangat mengerikan. Saat ini, pihak lain hanya selangkah lagi dari kuasa emperor. Lebih penting lagi, orang ini sangat muda, kurang dari 3.000 tahun. Menjadi kaisar semu di usia ini berarti masa depannya tidak terbatas. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah keberadaan yang sangat mengerikan di era mesosuikum. Sekarang dia ingin bergerak, bagaimana mungkin pemuda di depannya ini dapat menahannya. Orang-orang dari suku api mengamuk juga tertawa terbahak-bahak. Dengan paman ke-6 mereka yang bergerak, pihak lain pasti akan mati. Suatu sosok muncul di puncak gunung terdekat. Sosok itu adalah seorang wanita dengan sepasang sayap putih bersih di punggungnya. Sayap-sayap itu berkibar lembut, membuatnya tampak seperti bidadari. Dia menyipitkan matanya dan berkata, Anak muda, larilah cepat. Kamu bukan tandingannya. Lin Suan mendongak dan menatap pria itu. Apakah dia sekuat itu? Karena dia bahkan bukan seorang kaisar semu, dia seharusnya menjadi sampah. Mendengar hal itu, wanita bersayap putih itu pun ikut tertegun. Adapun orang-orang dari suku api mengamuk, mereka bahkan lebih tercengang. Kaisar semu. Apakah Anda menganggap bahwa kaisar semu adalah kubis di tanah surgawi? Mereka juga merupakan eksistensi yang sangat menakutkan. Paman ke-6 mereka bahkan belum berusia 3.000 tahun. Bisa dikatakan dia masih sangat muda. Terlebih lagi, dia sudah sangat dekat untuk menjadi seorang kuasa kaisar. Dia pasti bisa menjadi seorang kuasa kaisar pada usia 3.000 tahun. Ini adalah seorang kuasa kaisar yang masih sangat muda. Masa depannya tidak terbatas. Beraninya anak ini meremehkannya. Hal bodoh, jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi sombong hanya karena kamu memiliki cincin matahari terbakar. Kali ini, kami tidak akan ragu untuk bergerak. Pedang darah dan yang lainnya juga meraum dengan gila. Hai manusia, apakah kalian tidak akan mengikuti aturan nenek moyang kalian? Kalau begitu, saya tidak akan sopan. Lin Suan berjalan keluar dan berkata. Kamu dipanggil Paman ke-6, kan? Jika kamu patuh berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu, aku akan mengampunimu. Jika tidak, aku akan membiarkanmu merasakan rasa putus asa. Pemburu iblis di depan juga marah. Dia mendengus dingin. Nak, tak seorang pun berani menantangku. Bahkan seorang kaisar setengah-setengah akan sangat mementingkanku. Hanya kau saja. Aku akan memberimu kesempatan. Serang aku dengan seluruh kekuatanmu. Kalau tidak, kau akan mati. Namun, Lin Suan menggelengkan kepalanya. Untuk menghadapimu, aku tidak perlu menyerang. Satu tatapan saja sudah cukup untuk membunuhmu. Sombong, dia benar-benar terlalu sombong. Semua penonton menggelengkan kepala dan mendesah. Bocah ini terlalu gegabuh. Apakah dia benar-benar tidak tahu siapa itu pemburu iblis? Wajah iblis api juga menjadi gelap. Anak baik, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Telapak api setan. Telapak tangannya terentang dengan api hitam. Seperti api dari dunia iblis. Dia menamparkan ke depan. Aura ini benar-benar mengerikan. Sangat mirip dengan aura seorang kuasa kaisar. Para penonton merasa kulit kepala mereka mati rasa. Menjadi sasaran orang seperti itu, hasilnya akan sangat tragis. Namun, Lin Suan berdiri di sana dan tidak bergerak sama sekali. Anak ini ketakutan setengah mati. Tentu saja, bagaimana dia bisa sebanding dengan pamannya yang ke-6. Ras iblis api mencibir. Di langit. Wanita dari Flying Feather Aceh menggelengkan kepalanya dan mendesah. Sayang sekali. Kamu sangat tampan. Aku ingin menyelamatkanmu, tetapi kamu tidak punya otak. Demon Hunter mencibir. Sepertinya anggota klannya ketakutan dengan cincin Blazing Sun terakhir kali. Kali ini, dia akan menyerang tanpa ragu-ragu. Dia akan membunuh lawannya dan mengambil kembali cincin matahari terbakar. Saat memikirkan hal ini, api iblis di telapak tangannya menjadi semakin mengerikan. Namun, pada saat ini, Lin Suan bergerak. Dia tidak melakukan gerakan apapun. Dia hanya melihat ke depan. Reinkarnasi, perampasan jiwa. Berdengung. Telapak tangan pemburu iblis berhenti di udara. Semua orang tercengang. Apa yang terjadi? Mengapa Paman ke-6 tidak menyerang? Apakah dia tidak ingin menyerang? Apakah dia melunakkan hatinya? Mustahil. Paman ke-6 pasti sedang bermain kucing-kucingan. Dia ingin mempermainkanku sampai mati. Suara-suara terdengar satu demi satu. Pada saat ini, wajah Paman ke-6 menjadi sangat buruk rupa. Apa yang sedang terjadi? Itu mata jenis apa? Pada saat itu, pemandangan di sekelilingnya menghilang dan digantikan oleh sebuah mata. Mata yang dipenuhi kekuatan reinkarnasi menatapnya seperti dewa. Dia merasa tidak dapat bergerak sama sekali. Bukannya dia tidak ingin menyerang, tetapi dia tidak bisa. Dia merasakan jiwanya sedang diremukan tanpa ampun oleh sebuah tangan. Pada akhirnya, dia berteriak ketika jiwanya terkoyak dan dia terlempar. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat terdengar saat kekosongan itu hancur. Orang-orang di sekitarnya tercengang saat melihat pemandangan ini. Paman ke-6 terlempar. Dia terluka. Sialan! Apa yang dilakukan anak itu? Mengapa mereka tidak melihat apapun? 5.627 Para penonton semua tercengang, mata dan mulut mereka menganga. Dunia menjadi sunyi kecuali teriakan Paman ke-6. Wanita dari klan bulu terbang menyipitkan matanya. Itu tidak mungkin. Dia mengira Lin Suan pasti sudah meninggal dan menghela nafas. Sayang sekali orang setampan itu meninggal. Namun siapa sangka bahwa Lin Suan tidak terluka dan yang terluka adalah pemburu iblis. Apa yang baru saja terjadi? Apakah Anda melihatnya? Entahlah. Sepertinya anak ini benar-benar terluka setelah melihat ke arah pihak lain. Apa itu tadi? Teknik mata super. Orang-orang ini gila. Paman ke-6 bahkan lebih terkejut. Wajahnya pucat saat dia menggertakkan giginya. Siapa kamu? Dia telah mendominasi dunia selama lebih dari 2.000 tahun. 1.000 tahun yang lalu, dia menantang ratusan ahli dari 10 klan besar. Namun dia tetap menang. Sejak saat itu, reputasinya tak tertandingi. Ia disebut sebagai orang terkuat di bawah kaisar batas. Dia adalah orang yang paling menjanjikan untuk menjadi kaisar batas sebelum berusia 3.000 tahun. Dia sangat menakutkan. Namun sekarang, dia dikalahkan. Dia dikalahkan oleh orang yang sangat muda dalam satu gerakan. Dia tidak bisa menerimanya. Dia harus tahu siapa pihak lainnya. Dia menduga bahwa itu bukanlah seorang pemuda, melainkan monster tua. Seorang kaisar batas. Namun Lin Suan berkata, Kamu terlalu lemah. Semut tidak punya hak untuk mengetahui siapa aku. Laimo memuntahkan setegup darah. Dia hampir menjadi gila. Orang-orang dari suku api berkobar merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka terus mundur. Anda ingin pergi? Berlututlah. Lin Suan mengeluarkan cincin matahari terbakar dan mengenakannya di jarinya. Orang-orang di sekitar menjadi sangat marah hingga mereka muntah darah. Mereka merasa garis keturunan mereka ditekan. Plop, plop. Orang-orang dari suku api berkobar semuanya dipaksa berlutut di tanah. Tubuh mereka gemetar. Ketika yang lain melihat ini, mereka semua menarik nafas dalam-dalam. Suku api berkobar berlutut. Ya Tuhan, jangan pukul wajah orang. Apakah dia akan menjadi musuh suku api yang membara? Sue Jian juga gemetar. Ibunya berasal dari klan api membara, dan ayahnya berasal dari klan darah kaisar. Oleh karena itu, dia dapat dianggap sebagai setengah anggota klan api berkobar. Pada saat ini, dia juga menggertakkan giginya ketika melihat pemandangan ini. Bocah, jangan sombong. Suku api berkobar memiliki tiga kaisar semu. Ini bukan sesuatu yang dapat kau bayangkan. Sebaiknya kau biarkan kami pergi. Ah, benarkah? Jadi bagaimana jika ada tiga kuasa kaisar? Apakah anda seorang kuasa kaisar? Jika tidak, berlututlah. Dengan suara gemuruh yang dahsyat, cincin matahari terbakar berseri-seri dengan cahayanya. Pedang darah terpaksa berlutut di tanah. Dia menggertakkan giginya, wajahnya berubah. Berengsek, berlutut lagi? Dia sebenarnya berlutut di depan pihak lainnya lagi. Bagaimana mungkin orang sombong seperti dia bisa menoleransi hal ini? Dia meraung gila saat hukum kekuatan meletus dari tubuhnya. Sialan, kakekku, penguasa darah, ada di dekat sini. Kalau dia melihatmu memperlakukanku seperti ini, dia akan membuatmu berharap kau mati saja. Raungan histeris menyebar ke segala arah. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, mereka semua berteriak kaget. Ini adalah pedang darah, kan? Benar, dia sangat kuat, dan kakeknya, Kaiser Bluth, juga seorang kuasa kaisar. Metodenya kejam. Tak seorang pun yang telah menyinggung mereka dapat keluar hidup-hidup. Mereka semua menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Beraninya pemuda ini menyinggung cucu Kaiser Bluth. Suara-suara diskusi yang tak terhitung jumlahnya dapat didengar. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Siapa yang berani menyakiti cucuku? Suara itu dipenuhi dengan niat membunuh yang tak berujung, menyebabkan kekosongan itu retak. Yang lain terkesiap, Kaiser Bluth ada di sini. Orang-orang dari suku api mengamuk juga menatap ke langit. Mereka melihat harapan. Bluth Swat malah tertawa. Haha, nak, kau sudah mati. Kakekku ada di sini. Kakekku adalah seorang kaisar semu sejati. Aku akan melihat bagaimana kau mati kali ini. Dia memutuskan untuk membalas dendam dan membiarkan kakeknya melumpuhkan anak ini. Kemudian, dia akan menyiksanya selama seribu tahun. Dia akan membuatnya berharap dia mati saja. Nak, mengapa kamu tidak berlari? Wanita dari klan bulu terbang itu menghela nafas. Dia merasa Lin Suan benar-benar terlalu sombong. Dia bahkan tidak lari ketika seorang kaisar semu datang. Lin Suan menyipitkan matanya. Darah kaisar, dia hanyalah lawan yang kalah. Bukannya dia belum pernah bertarung dengannya sebelumnya. Mengapa dia harus lari? Lin Suan berdiri di sana dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan senyum dingin di wajahnya, membuat semua orang tercengang. Mungkinkah anak ini masih punya kartu truf? Mustahil. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak bisa mengalahkan seorang kuasa kaisar. Benar sekali. Dia pikir dia siapa. Kakek, aku di sini. Bunuh anak ini. Dia berani menggertaku. Aku akan membuatnya berharap dia mati saja. Pedang darah cepat berteriak. Awan gelap menutupi langit, menyebabkan seluruh langit menjadi gelap. Gunung bulan diproyeksikan oleh awan besar. Di pegunungan, banyak orang gemetar. Seorang kaisar semu telah datang. Ya ampun, ini darah kaisar. Siapa ini? Menyinggung perasaannya. Aku dapat merasakan niat membunuhnya yang sangat dahsyat. Cucu, jangan takut. Aku akan menangkapnya sekarang. Aku akan melumpuhkannya. Aku akan membiarkanmu menyiksanya selama ribuan tahun. Seorang lelaki tua muncul di langit. Dia tampak seperti zombie dan mengulurkan cakar hantu. Dia mencengkeram Lin Suan. Lin Suan tidak menyerang sama sekali. Sebaliknya, dia menoleh dan berkata, Kamu berani menyerangku. Kamu mau mati. Mendengar ini, semua orang tercengang. Seorang pemuda berani memarahi seorang kaisar semu. Dia benar-benar tidak ingin hidup. Kaisar Blut juga marah. Dari mana semut ini berasal? Apakah dia ingin mati? Tetapi saat dia melihat Lin Suan, pupil matanya mengerut. Cakar hantunya berhenti di langit. Saat berikutnya, dia membelalakan matanya dengan sekuat tenaga, dan tubuhnya mulai gemetar. Berengsek, itu dia. Dia menyadari bahwa itu bukan orang lain. Itu adalah pemuda yang ditemuinya saat menyerang keluarga Ye. Sebelumnya dia pernah bertarung dengan Lin Suan, tetapi pada akhirnya dia dipukuli oleh Lin Suan dan terluka. Dia baru saja pulih dari luka-lukanya ketika dia bergegas menghampiri. Dia tidak menyangka akan bertemu Lin Suan lagi. Cucu sialan itu, bukankah ini jebakan? Kakek, mengapa kamu tidak menyerang? Cepatlah dan serang. Kakek, apakah kamu berpikir untuk menggunakan suatu metode untuk menyiksanya? Saya sudah memikirkannya untuk Anda. Pertama, gunakan Blood Spirit Song untuk menyiksa jiwanya. Lalu, gunakan Blood Swat untuk menembus organ-organnya. Terakhir, gunakan air dewa darah untuk mematahkan semua tulangnya dan membuatnya membusuk. Kaiser Blue tidak menyerang saat mendengar itu. Sebaliknya, dia berhenti. Dia mendarat dan menatap Lin Suan dengan ekspresi aneh di wajahnya. Lin Suan tersenyum. Bagus, bagus. Pak tua, apakah kau mendengar apa yang dikatakan cucumu? Anda tahu apa yang harus dilakukan? Semua orang tercengang. Apakah orang ini meminta kematian? Kaiser Blood maju dua langkah dan berdiri di depan Lin Suan. Dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk dalam-dalam kepada Lin Suan. Salam, tuan muda. Orang-orang di sekitar mereka menjadi gila. Banyak dari mereka berlutut di tanah. Senjata di tangan mereka jatuh ke tanah. Ya ampun. Apa yang sedang terjadi? Kaiser Darah Yang Agung sedang menyapa seorang pemuda. Apakah pemuda ini memiliki latar belakang yang kuat? Siapakah sebenarnya dia? Seruan dan diskusi yang tak terhitung jumlahnya terdengar, dan orang-orang dari suku api mengamuk semakin bingung. Mereka merasa seolah-olah jatuh ke dalam jurang. Pedang Darah bahkan lebih bingung. Kakek, apa yang sedang kamu lakukan? Dia hanya seekor semut yang tidak berguna. Cepat bunuh dia. Kaiser Blood semakin mengernyit. Cucunya tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia tidak berani melawan. Dia hanya bisa berkata, Cucuku tidak tahu diri dan telah menyinggung Tuan Muda. Tolong hukum dia. 5.628 Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Seorang anggota Blut Rache bersikap sangat rendah hati. Lin Suan berkata, Bagaimana saya harus menghukumnya? Cucumu sudah mengatakannya. Lakukan saja apa yang dia katakan. Tidak. Mendengar ini, Pedang Darah berteriak gila. Itu adalah metode yang membuat orang berharap mati. Dia tidak mau mengambilnya. Kakek, kau tidak bisa melakukan ini. Aku cucu kesayanganmu. Namun, Wajah Blut Rache dingin. Dia membungku untuk berterima kasih kepada Tuan Muda karena tidak membunuhnya. Kemudian dia berbalik dan menyerang pedang darah. Tangannya berubah menjadi pedang tajam dan menembus organ-organ pedang darah. Lalu, Dia mematahkan semua tulang di tubuhnya. Pedang darah pingsan seperti anjing mati. Para anggota Raging Flametree B yang ada di sekitarnya pun ikut menarik napas dingin. Pedang darah disiksa hingga mencapai kondisi seperti itu. Mereka terus-menerus bersujud. Tuan Muda, Mohon ampuni kami. Kami salah. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Enyah. Kaiser Blut melambaikan lengan bajunya dan melemparkan orang-orang dari Blasing Fire Rache. Mereka bagaikan layang-layang yang talinya putus. Mereka menyemburkan darah dan terbang ke kejauhan. Tuan Muda, Tolong jangan marah. Kaiser Blut tersenyum ke samping. Lin Suan berkata, Katakan padaku, Seberapa banyak yang kau ketahui tentang Istana Bulan. Saat ini, Lin Suan benar-benar tidak peduli dengan semut-semut itu. Kaiser Blut menceritakan semua yang diketahuinya tentang Istana Bulan. Lin Suan sedikit mengernyit saat mendengarnya. Dia tidak terlalu puas. Wajah Kaiser Blut berubah. Tuan Muda, Saya tidak berbohong kepada Anda. Istana Bulan terlalu misterius. Area ini tertutup rapat. Tidak seorang pun bisa masuk. Tidak mudah untuk mengetahui hal ini. Baiklah, Sepertinya aku harus mencarinya sendiri. Lin Suan mencari tempat duduk dan menunggu Bulan Purnama. Orang-orang di daerah sekitarnya pergi. Lin Suan terlalu mengejutkan. Bahkan seorang kaisar batas tidak berani menyinggung perasaannya. Mereka tidak berani menyinggung pemuda seperti itu. Kaiser Blut menemukan tempat yang jauh dari Lin Suan dan duduk bersilah. Semua orang menunggu. Segera, Bulan Purnama pun tiba. Semua orang menjadi bersemangat. Pada saat ini, seluruh Gunung Bulan dipenuhi oleh para ahli. Kaisar batas dapat terlihat di mana-mana. Selain itu, ada juga Raja Mahkota IV dan Raja Mahkota III. Lin Suan menghela nafas dengan takjub. Seperti yang diharapkan dari Tanah Surgawi. Di dunia luar, juara tiga mahkota adalah eksistensi teratas. Para kaisar semua bahkan merupakan penguasa yang lebih agung. Namun, di tempat ini, semuanya tampak biasa saja. Namun, dia juga tahu bahwa Tanah Surgawi sangat misterius. Kekuatannya dan Ki Abadi jauh melampaui alam semesta luar. Oleh karena itu, dapat dimaklumi jika ada banyak ahli di sini. Selain ras abadi terpilih ini, Lin Suan juga mendeteksi beberapa aura yang familiar. Sangat jelas, orang-orang dari klan kaisar juga datang. Malam pun berangsur-angsur tiba. Bulan Purnama muncul di langit, menerangi sembilan langit. Semua orang menjadi bersemangat. Di bawah sinar bulan, sesosok hantu muncul. Gambaran ilusi istana bermunculan, mengejutkan semua orang. Mereka semua menghirup udara dingin. Itu benar-benar istana bulan. Lin Suan juga menatap langit. Rinegannya bersinar terang. Begitu misteriusnya, seakan-akan datang dari dunia lain. Teknik spasialnya sangat mengerikan. Lin Suan menduga bahwa asal-usul istana bulan pastilah luar biasa. Kemungkinan besar, istana bulan berhubungan dengan seorang kaisar tertentu. Mungkin ada kekuatan yang dia butuhkan di dalam dirinya. Para kuasa kaisar lainnya juga berdiri satu demi satu. Meskipun tanah surgawi itu misterius dan kuat serta memiliki banyak kaisar semu, jumlah kaisarnya tetap saja sangat sedikit. Tujuan para kaisar semu ini adalah menjadi kaisar, agar mereka tidak melewatkan istana bulan. Berdengung. Suatu gambaran ilusi menari-nari di udara, langsung menyerbu ke arah sembilan langit. Itu adalah bayangan hitam, kelelawar yang telah mencapai tingkatan juara mahkota empat kali lipat. Orang tua itu mencibir. Semuanya, aku duluan. Kelelawar bayangan itu sangat cepat. Yang lain marah. Berani sekali kau. Kau sedang mencari kematian. Mereka meraung satu demi satu. Namun, pada saat ini, terdengar teriakan dari langit. Ketika kelelawar bayangan mendekati istana bulan, tubuhnya benar-benar berubah menjadi ketiadaan. Tidak. Ia berbalik dan ingin melarikan diri. Tapi itu sia-sia. Dalam sekejap, ia berubah transparan dan menghilang. Apa yang terjadi? Apakah sudah mati? Semua orang menghirup udara dingin. Istana bulan ini sungguh mengerikan. Beberapa kaisar semu mencibir. Bodoh. Istana bulan masih ilusi dan belum benar-benar turun. Energi spasial di atas sangat mengerikan. Jika mereka masuk sekarang, mereka akan mencari kematian. Orang yang mengatakan ini adalah kaisar kuasi kelanggu, tetua Gusiao. Mereka adalah yang paling jelas tentang energi spasial. Oleh karena itu, mereka tidak bertindak gegabuh. Ketika yang lain mendengar ini, mereka juga menghirup udara dingin. Tidak mungkin untuk mengambil inisiatif. Mereka hanya bisa menunggu dengan sabar. Semua orang mulai menunggu. Tak lama kemudian, terdengar suara gemuruh dari langit. Tanah bergetar, dan kekosongan bergetar seolah-olah akan terbelah. Hati semua orang hancur. Bahkan para kaisar kuasi pun waspada seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Garis keturunan mereka membeku. Lin Suan juga berdiri dan melihat kekejauhan. Seorang ahli datang. Terlebih lagi, dia adalah seorang kuasa kaisar yang sangat menakutkan. Semua orang melihat bayangan ilusi muncul di langit. Sosok ini sangat menakutkan. Terlebih lagi, dia melompatinya. Setiap kali dia melangkah, seluruh ruangan bergetar seolah-olah akan hancur. Apa itu tadi? Melihat sosok yang menyerupai gunung itu, semua orang menghirup udara dingin. Lin Suan menggunakan mata samsara untuk melihat dan juga tertegun. Dia menyadari bahwa itu adalah seekor kelinci. Kelinci itu sangat besar. Konon katanya dahulu kala matahari berubah menjadi leluhur gagak emas, dan bulan berubah menjadi kelinci giok yang melompat menjauh. Lin Suan telah melawan leluhur gagak emas dan mengalahkannya. Mungkinkah kelinci giok itu yang ada di depan mereka? Ini adalah bulan. Mungkin setingkat dengan leluhur gagak emas. Yang lain juga berseru. Itu adalah kaisar semu, dan sangat menakutkan. Mungkinkah kelinci ini ada hubungannya dengan kelinci giok legendaris dari Istana Bulan? Suara diskusi dan seruan tak terhitung jumlahnya terdengar. Kelinci giok datang mendekat. Tubuhnya yang tinggi tampak lebih besar dari gunung bulan. Ia berdiri di antara langit dan bumi, menatap Istana Bulan. Ia tampak sedang menangis. Itu menangis. Air matanya mengalir deras bagaikan bima sakti yang membelah sembilan langit. Kulit kepala semua orang mati rasa. Itu terlalu mengerikan. Satu tetes air mata seorang kaisar semu dapat menghancurkan seorang saint. Setelah kelinci giok datang, ia tidak mengambil tindakan. Sebaliknya, ia menunggu. Pada paru kedua malam, Istana Bulan tampak sangat kokoh. Seolah-olah benar-benar turun ke langit. Berdengung. Tubuh kelinci giok bergoyang, dan tubuhnya yang besar langsung melompat ke depan. Kekosongan di bawah kakinya pecah, dan retakan besar menyebar. Semua orang mundur. Namun, mata mereka terbuka lebar. Kelinci giok memimpin. Apakah kali ini ada bahaya? Mereka menyaksikan kelinci giok melompat langsung ke Istana Bulan dan menghilang. Masuklah. Tidak terjadi apa-apa. Sudah cukup. Cepat dan isi daya. Orang-orang di sekitarnya bergegas menghampiri dengan gila. Berdengung. Setelah kelinci giok, pintu Istana Bulan terbuka sepenuhnya. Cahaya Bulan terang bersinar dari dalam. Cahaya Bulan berputar cepat, membentuk satu dao besar demi satu dao besar. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi binatang bulan. Mereka menyerbu dengan cara yang luar biasa. 5.629 Inilah jiwa binatang iblis yang telah menyatu dengan kekuatan bulan. Banyak orang yang bergegas ke garis depan terkejut dan langsung terpental. Beberapa juara triple crown tercabik-cabik. Bahkan wajah Kaisar Batas pun menjadi dingin. Sial, Istana Bulan ini memang misterius. Kaisar Batas dari ras ikan terbang meraung. Sayapnya berubah menjadi bilas surgawi dan menebas ke depan, membelah semua binatang bulan. Ada seorang lelaki tua lainnya. Dia duduk bersila di atas ekor ular piton raksasa dan membentuk segel dengan telapak tangannya. Membuka. Raungan rendah itu terdengar seperti raungan dewa. Para binatang bulan di kehampaan sekitarnya langsung hancur berkeping-keping. Kaisar Batas yang lain juga menggunakan metode mereka sendiri untuk membunuh jalan masuk. Mereka yang bukan Kaisar Batas tidak mendapatkan kehidupan yang mudah. Binatang bulan ini sangat kuat dan jumlahnya banyak. Semua orang terlibat dalam pertempuran yang menegangkan. Lin Suan juga melancarkan gerakannya. Dia berkata dengan dingin, Kaisar Blut, kemarilah dan buka jalan untukku. Kaisar darah awalnya sangat jauh dan ingin bertindak sendiri. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata Lin Suan, dia hampir menangis. Dia tidak berani melarikan diri. Dia dengan patuh datang di depan Lin Suan dan membuka jalan bagi Lin Suan. Teknik kultivasi Kaisar Blut sangat mengerikan. Meskipun dia kalah dari Lin Suan, dia masih seorang kuasa Kaisar. Oleh karena itu, dia tidak memiliki keraguan sepanjang perjalanan. Akhirnya dia sampai di depan istana bulan dan masuk. Lin Suan, yang berada di belakangnya, meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan santai. Dia memasuki istana bulan di bawah tatapan iri banyak orang. Di belakang mereka, yang lain datang satu demi satu. Di antara mereka, ada dua sosok dengan wajah pucat. Mereka juga telah tiba di dekat gunung bulan. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat ini, mereka mencibir. Satu adalah juara double crown dan yang lainnya adalah juara single crown. Orang-orang di belakang mereka mencibir. Peri kecil, jangan lari. Kau tidak bisa lari. Kembalilah bersamaku dengan patuh dan jadilah pelayanku. Aku akan membuat kekuatanmu meningkat pesat. Ada beberapa pohon pinus di belakang mereka. Beberapa di antaranya berbentuk manusia sementara yang lainnya tercabut dari tanah. Itu sangat menakutkan. Orang-orang ini sangat kuat, jauh lebih kuat daripada dua orang di depan mereka. Orang di depan menggertakkan giginya. Sialan, tanah surgawi ini sangat kuat. Hati-hati, sepertinya kau dalam bahaya. Aku akan melindungimu, sebaiknya kau cepat pergi. Sangguan siaosian menggelengkan kepalanya. Tidak, kakak senior, ayo kita pergi bersama. Aku benar-benar tersentuh, tapi kalian berdua tidak bisa pergi. Pohon pinus di depannya berjalan mendekat. Cabang-cabangnya bergoyang, dan jarum-jarum pinus itu berubah menjadi senjata tajam yang tak tertandingi, menembus segalanya. Fu Hongye melepaskan langit penuh daun merah untuk melawan, tetapi dia masih terluka dan batuk darah. Dia terlempar. Sungguh lemah. Wujud aslimu seharusnya pohon mepel, kan? Tapi sayang, kamu hanya seekor semut dan kamu sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan klan pinus biru kami. Orang-orang di Little Universe di luar sana benar-benar sampah. Orang-orang ini tertawa terbahak-bahak. Sangguan siaosian berteriak dengan marah. Diam, Master Mudalin kita tidak ada di sini. Kalau tidak, dia bisa membunuhmu dengan satu tamparan. Guru Mudalin, apakah dia sangat kuat? Huh, sangguan siaosian berkata, tentu saja dia kuat. Kakak Senior Kulin, Raja Mahkota Empat Kali Lipat, dapat mengalahkan Kaisar Batas. He he, saya tertawa terbahak-bahak. An, kamu pasti sedang bermimpi. Tidak peduli seberapa kuat Raja Mahkota Empat Kali Lipat, dia tidak akan sebanding dengan Kaisar Batas. Orang-orang di alam semesta kecil di luar sana sungguh bodoh. Orang-orang di sekitar mereka tertawa dingin. Orang-orang dari klan pinus biru berkata, mereka tidak bermaksud membiarkanmu hidup. Mati saja. Mereka melancarkan serangan yang tak tertandingi. Apakah mereka akan mati? Fu Hongye dan sangguan siaosian. Mereka putus asa. Namun, pada saat ini, cahaya pedang menyambar dari langit, melemparkan orang-orang dari klan pinus biru. Siapa itu? Siapa yang berani mencampuri urusan kita? Mereka menatap ke langit. Pada saat berikutnya, pupil mata mereka mengecil, karena mereka menyadari bahwa yang telah datang adalah Kaisar Batas. Kaisar Batas Tian Sui. Salam, Senior. Orang-orang dari klan pinus biru tidak berani bersikap lancang lagi, dan semuanya membungku hormat. Sangguan siaosian dan Hongye juga tercengang. Itu bukan Master Junior mereka, tetapi Kaisar Batas yang lain. Mereka tidak mengenal Kaisar Batas ini. Akankah dia menyelamatkan mereka? Mereka tidak berpikir demikian. Kaisar Batas Tian Sui awalnya ada di sini untuk menyelidiki Istana Bulan, tetapi ketika dia terbang, dia mendengar percakapan sangguan siaosian di bawah. Raja Mahkota empat kali lipat dapat mengalahkan Kaisar Batas, dan dia berasal dari alam semesta kecil. Ini mengingatkannya pada seseorang. Dia adalah Lin Gongzi yang baru saja ditemuinya. Dia menduga bahwa hanya ada satu orang jenius yang menantang surga. Master Junior Lin Suan yang dibicarakan orang-orang ini kemungkinan besar adalah Lin Suan. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk menyelamatkan mereka. Dia bertanya, Bolehkah saya bertanya apakah Guru Junior yang kalian berdua bicarakan bernama Lin Suan? Senior, kamu kenal Master Junior kita. Seru sangguan siaosian dan Hongye. Di mana dia? Seperti yang diharapkan. Kaisar Batas Tian Sui mengangguk. Dia berkata, Aku mengenalnya. Dia menatap orang-orang dari klan Pinus Biru dan berkata, Kedua orang ini ada hubungannya denganku. Kalian bisa pergi. Iya, kami tidak berani menentang perintah senior. Meskipun orang-orang dari klan Pinus Biru tidak bersedia, mereka tidak dapat berbuat apa-apa di hadapan Kaisar Batas. Karena itu, mereka hanya bisa mundur. Sangguan siaosian dan Hongye mulai bertanya tentang Lin Suan. Kaisar Batas Tian Sui berkata, Mungkin dia sudah memasuki Istana Bulan. Ini bukan tempat yang bisa kalian datangi berdua. Pergilah. Dia melambaikan tangannya dan menyuruh mereka berdua pergi. Kemudian, dia juga naik ke udara dan terbang menuju Istana Bulan. Di sisi lain, orang-orang dari klan Pinus Biru menggertakkan gigi mereka setelah pergi. Mereka tidak mau mati. Apakah mereka akan membiarkan kedua orang itu pergi begitu saja? Jangan khawatir, Kaisar Batas Tian Sui pasti akan pergi ke Istana Bulan. Kami akan bergerak setelah Kaisar Batas Tian Sui pergi. Mereka tidak menyerah tetapi terus menunggu kesempatan. Tampaknya mereka ingin menyerang sangguan Xiao Xian dan Hong Ye. Di dalam Istana Bulan. Setelah semua orang masuk, mereka sangat terkejut. Bagian dalamnya jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Tampaknya menjadi ruang tersendiri. Setelah Lin Suan dan yang lainnya masuk, mereka melihat sekeliling dengan hati-hati. Aura di dalamnya sangat misterius dan kuno. Ini pasti ada hubungannya dengan Kaisar tertentu. Mereka terkejut. Ledakan-ledakan. Tiba-tiba, kehampaan bergetar ketika angin yang menakutkan bertiup lewat. Tampaknya ada baju perang kuno yang tertiup angin. Orang-orang itu sangat dingin dan menyeramkan. Surga. Mereka seharusnya bukan prajurit Yin yang legendaris, kan? Orang-orang di sekitarnya terkejut. Aduh. Pada saat ini, prajurit Yin yang tertiup angin menyerang. Salah satu pedang menebas, langsung memotong beberapa orang menjadi dua bagian. Teriakan-teriakan menyedihkan terdengar. Yang lain juga berteriak marah, sialan, serang. Mereka berani karena keterampilan mereka. Beberapa dari mereka adalah juara triple crown, juara quadruple crown, dan bahkan kaisar batas. Oleh karena itu, mereka tidak takut pada apapun. Dalam sekejap, mereka menyerang ke belakang. Namun, pada saat ini, seorang juara quadruple crown berteriak. Jantungnya langsung tercabut dan hancur. Dua juara triple crown lainnya hancur berkeping-keping. Bahkan seorang kuasa emperor pun terpukul mundur. Semua orang tercengang. Sial! Mereka terlalu kuat. Mereka bukan prajurit Yin biasa. Mereka tidak bisa melawan. Terlebih lagi, saat angin bertiup, tampak ada sejumlah besar prajurit Yin di sekitarnya. Orang-orang itu berdiri dalam kegelapan, menatap mereka bagaikan malaikat maut. 5.630. Mundur, mundur cepat. Pada saat ini, orang-orang di sekitarnya ketakutan. Mereka segera mundur. Pada saat itu, sebuah sosok tampak muncul di langit. Wajahnya besar dan pucat. Kelihatannya sedang menangis dan tertawa pada saat yang bersamaan. Begitu saja, ia jatuh dari langit. Semua orang menatap langit. Kulit kepala mereka mati rasa, terutama beberapa gadis. Mereka begitu takut hingga hampir menangis. Keberadaan macam apa ini? Hal ini terutama berlaku pada wajah pucat itu. Aura kematian yang terpancar darinya sungguh mengerikan. Beberapa kuasa kaisar langsung terlempar. Wajah pucat itu menghela nafas. Seketika, lebih dari 10 juara triple crown berubah menjadi tulang putih. Lari cepat. Orang-orang itu mundur ke segala arah. Mereka semua tercengang. Siapa yang mengira istana bulan akan begitu mengerikan? Bagaimana ini bisa menjadi istana bulan? Ini seperti neraka. Beberapa juara triple crown bahkan takut dan ingin kembali. Namun, mereka menyadari bahwa tidak ada jalan kembali. Itu adalah jurang yang dalam. Berlari. Mereka hanya bisa berlari ke dalam. Dalam sekejap, semua orang berhamburan. Lin Suan juga mengerutkan kening. Kaisar darah, yang berada di sampingnya, berseru. Apa-apaan ini? Dia melambaikan beberapa telapak tangan, tetapi darahnya bergejolak. Ayo pergi. Lin Suan melihat sekeliling dengan rinegannya. Ekspresinya tidak bagus. Dia menyadari bahwa jumlah prajurit Yin lebih banyak dari yang dia bayangkan. Begitu mereka keluar, bahkan dia tidak akan mampu menghentikan mereka. Oleh karena itu, mereka semua bergegas maju. Ceritan terdengar dari belakang. Banyak juara triple crown dan juara kuadruple crown yang gugur. Bahkan seorang kuasa kaisar pun terluka parah. Organ dalamnya terkoyak, dan tubuhnya terbelah dua. Semua orang melarikan diri seolah-olah mereka sudah gila. Akan tetapi, orang-orang di luar tidak mengetahui hal itu. Bahkan ada lebih banyak orang yang bergegas datang dari jauh, terbang menuju istana bulan. Di antara mereka, patriark air langit masuk. Setelahnya, seorang gadis misterius tiba. Dia dikelilingi oleh pusaran emas. Matanya bersinar dengan cahaya bintang. Dia berpakaian putih dan sangat cantik. Jika Lin Suan ada di sini, dia pasti akan mengenalinya. Dia adalah Sen Jing Kiu. Ketika Sen Jing Kiu tiba di istana bulan, tubuhnya gemetar. Pada saat berikutnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan terbang masuk. Setelah Sen Jing Kiu adalah Yao Guang. Yao Guang juga ada di sini. Kaisar Semu Sembilan Surga berkata, apakah kau ingin masuk dan melihatnya? Yao Guang menganggup dan terbang juga. Pada saat inilah sekelompok orang lain terbang dari jauh. Aura orang-orang ini sangat kuat, dan mereka bahkan membawa serta tekanan garis keturunan yang kuat. Mereka adalah naga, dan jumlahnya tak terhitung. Semuanya terbang ke udara menuju Yue Feng. Orang yang memimpin adalah seorang pria jangkung. Dia adalah Long Jiang. Jenderal naga ketujuh menyerbu dengan tombaknya, menghancurkan segalanya. Di belakangnya, dikelilingi oleh naga yang tak terhitung jumlahnya, ada seorang wanita dengan mahkota daun salam di kepalanya. Dia bagaikan ratu yang tak tertandingi, agung dan perkasa. Dia adalah ratu naga. Sekelompok orang itu tiba di tempat ini dan segera masuk. Setelah orang-orang ini masuk, mereka semua tertiup oleh angin Yin. Setelah itu, prajurit Yin muncul dan pertempuran hebat pun meletus. Leluhur tua Sekte Yin Surgawi merasakan kulit kepalanya mati rasa dan langsung melarikan diri. Namun, Shen Jingkyu tampaknya sudah menduga hal ini dan sama sekali tidak terkejut. Sebanyak 365 pusaran muncul di tubuhnya, dengan sosok-sosok misterius berputar di dalamnya, memancarkan suara-suara Surgawi. Prajurit Yin yang mengelilinginya tampaknya telah berhenti bergerak. Alih-alih menyerangnya, mereka malah membuka jalan untuknya. Shen Jingkyu segera masuk dan menghilang. Ratu naga dan yang lainnya yang datang kemudian juga diserang oleh prajurit Yin. Orang-orang di istana seribu naga terkesiap. Jenderal naga ketujuh berteriak dingin, beraninya kebersikap kasar kepada ratu naga. Dia menusukkan tombaknya, membelah langit dan bumi. Namun, prajurit Yin tidak melarikan diri. Sebaliknya, mereka bergegas mendekat. Wajah pucat muncul di langit. Jika melihat ke bawah dari langit, wajahnya seperti hantu. Kulit kepala terasa geli. Ratu naga berkata dengan dingin, aku adalah istri kaisar naga. Aku di sini untuk mencari kerjasama. Suaranya langsung terpancar ke dalam ruangan. Pada saat berikutnya, prajurit Yin mundur seperti air pasang. Sang ratu naga melambaikan tangannya. Dia segera memimpin orang-orangnya masuk dan menghilang. Yang lainnya tidak seberuntung itu. Setelah masuk, mereka hanya bisa maju terus. Berbalik arah adalah jurang yang dalam. Mereka tidak punya jalan keluar. Awalnya, semua orang berada di aula utama. Namun, kemudian, semua orang melarikan diri ke arah yang berbeda. Lin Suan membawa banyak orang bersamanya. Di antara mereka, kaisar darah mengikuti Lin Suan. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia berubah pikiran. Ketika prajurit Yin datang dari belakang, mereka tidak dapat mengalahkan mereka sama sekali. Namun, Lin Suan dapat mengirim prajurit Yin terbang dengan satu serangan. Kekuatan semacam ini sangat dahsyat. Terutama darah kaisar, dia bisa merasakan bahwa kipedang itu tak terkalahkan. Bahkan bisa menghancurkan prajurit Yin. Kekuatan seperti itu adalah sesuatu yang hanya bisa dia kagumi. Karena itu, dia memilih untuk tetap berada di sisi Lin Suan. Namun untungnya, prajurit Yin hanya mengejar sebentar sebelum menghilang. Hembusan angin lain bertiup dan mereka semua menghilang. Mereka menghela napas lega. Ini hebat. Mereka bisa kembali sekarang, kan? Beberapa dari mereka ingin kembali. Namun, setelah beberapa langkah, prajurit Yin muncul lagi dan menembus mereka. Tidak ada jalan kembali. Dari apa yang terlihat, mereka hanya bisa terus maju. Sekelompok orang itu terus berjalan maju. Akhirnya, mereka berhenti. Tidak ada jalan di depan. Ada sungai besar di depan mereka. Sungai itu mengalir deras dan menderu. Ketika mereka tiba, mereka bahkan lebih terkejut. Pupil mata Lin Suan mengecil. Sungai ini aneh sekali. Seperti air yang tidak mengalir. Apalagi ketika ada sebuah prasasti batu di tepi sungai yang bertuliskan dua kata, mata air kuning. Ketika semua orang melihatnya, mereka tercengang. Bahkan para kaisar semu pun terkejut. Yellow Springs. Bukankah ini eksistensi neraka yang legendaris? Mengapa itu muncul di sini? Apakah ini benar-benar istana bulan? Siapa yang peduli dengan Yellow Springs? Saya tidak percaya. Seorang pria parubaya menyerbu. Lautan tak terbatas muncul di tubuhnya. Dia adalah Raja Mahkota empat kali lipat yang memiliki atribut air. Dia menyerang ke depan. Dalam sekejap, ia tiba di Yellow Springs. Ia ingin menyeberangi Yellow Springs. Namun, pada saat ini, sebuah cakar putih muncul dari mata air kuning. Cakar itu terbuat dari tulang. Lalu, ia menangkap pria parubaya ini dan menariknya ke Yellow Springs. Mata air kuning bergejolak. Pria parubaya itu langsung berubah menjadi tulang-tulang putih, mati. Ketika orang-orang di sekitar melihat kejadian ini, mereka semua menjadi gila. Meskipun Raja Mahkota empat bukan seorang kaisar semu, dia tetap yang terkuat di bawah kaisar semu. Namun, dia mati diam-diam begitu saja. Ada prajurit yin di belakang mereka dan mata air kuning di depan. Apakah mereka tidak punya tempat untuk pergi? Kulit kepala kaisar blut mati rasa. Dia tidak mempercayainya. Dia menggunakan hukum sepatunya untuk membentuk klon dan terbang maju. Namun, saat dia tiba di atas mata air kuning, klonnya hancur. Kidan darah kaisar darah bergejolak. Semua kaisar semu lainnya mencoba, tetapi hasilnya sama saja. Untuk sesaat, mereka tidak berani bertindak gegabuh. Pada saat ini, mata air kuning bergejolak lagi. Sebuah kepala melayang ke atas. Wajah kepala itu pucat, seolah-olah bengkak. Air mata air kuning mengalir dari mulutnya saat ia berbicara dengan suara dingin. Dao ilahi. Dao abadi. Apa itu dao? Suaranya serak, membuat kulit kepala mati rasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!